Tidak suaranya. Tidak suaranya. Tidak suaranya. Udah. Tidak suaranya. Tidak suaranya. Tidak suaranya. Tidak suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadihah da'ala niyatil qabul. Wa tamabikullisul wa ma'amul. Wa ala salahishan zahiran wa bantinan. Bi niyati anna Allah al-kariyim yaj'aluna. Min ahli al-almi wa ahli al-khayri faqihuna fi ddin. Wa iftahu alayna futuhal arifin. Wa irasukuna kemala al-ikhlasi wal-yaqin. Wa ila walidina wa mashayikhina wa mu'alimina fi ddin. Wa khususan ila rohihi musalli fi hadha al-kitabih. Alimam asuyuti. Thumma ila rohihi kiyaji uman bajuri. Thumma ila rohihi kiyaji ma'ud-nawir. Kiyaji alim wa'asun. Kiya zihna al-anfitin un-nawir. Ya hasubullah adhu shakur. Wa ila umratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa alihi wa ashabihi al-kiram. Lahumul fatihah. A'udzubillah min ashayyadhanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminirrahim. Maliki awamiddin. Iyyaqan a'udhu wa iyyaqan isla'in. Dina surat al-aslamin. Surat al-ladhina alamtha alayhim. Ghairil wadhuwi alayhim. Malabdha al-din. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihin asta'in ala umuri al-dunya wa'ad-din. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin. Ashrafil anbiya wal-mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini di bulan seju Ramadan tepatnya tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriyah kita bisa berjumpa kembali di dunia maya dan juga di dunia nyata untuk sama-sama kita mengaji dan mengaji Ramadan tahun ini saya membaca kitabnya guru saya yaitu kitab Al-Qa'id al-Fiqiyyah min al-ashbah wa naza'ir yang dikarang oleh disusun oleh Kihaji Humam Bajuri dulu ketika ngaji di Kerapyak beliau yang mengajar kitab ini ini merupakan apa semacam muhtasor atau nukilan ya dari kitab al-ashbah wa naza'ir baik kaedah fikih satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama karena dalam pembahasan fikih paling tidak tiga ilmu yang terkait dengannya ada usul fikih ada fikih ada kaedah fikih ibaratnya yang selama ini yang kita pakai fikihnya karena memang fikih itulah penentu hukum artinya hasil dari istimba tulahkam yang bayarkan fikih ada hukum wajib haram sunan dan sebagainya nah fikih itu adalah buah dari usul fikih usul fikih proses lahirlah fikih dari fikih lahirlah kaedah fikih nah ini menarik ya usul fikih melahirkan fikih fikih melahirkan kaedah fikih nah hari ini kitab yang kita baca tentang kaedah fikih maka ini merupakan kesan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberikan ilmu daripada ulama kita pada guru kita terutama pengalaman kitab ini keinginan membajuri dan juga dari penyusun kitab al-asubah na'udzul aslinya itu Imam Suyuti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Mahmudu Allahu Al-Mahmudu yang dipuji Allahu itu Allah wal-musalla dan yang di berikan rahmat wal-musallamu dan diberikan keselamatan alaihi atasnya itu Muhammadun Nabi Muhammad wa'aluhu dan keluarganya wa'ashabuhu dan para sahabatnya wa'at-tabi'u dan para peikutnya biihsani dengan kebaikan ila yawmi wa'athuna sampai hari dibangkitkannya manusia wa'at-tabi'u wa'at-tabi'u selanjutnya fa'inna sesungguhnya kami itu nushahiduh menyaksikan annalfikha bawasadha fikih mimantasharat itu termasuk sesuatu yang tersebar apa furuhuhu cabang-cabangnya wa'at-tawaratan berkembang iya bi-tatawuril azminati dengan berkembangnya zaman wal-amkinati dan tempat hatta la'at-tandobito sehingga tidak apa ya tidak terdobiti dobit itu apa ya kalau dalam ilmu hadis kan salah satu syarat hadis sohiyahus dobit ya tamud-tabiti untuk itu kan dalam hadis artinya punya kekuatan menjaga hafalan yang sangat ya dan juga kekuatan menjaga tulisan hatta la'at-tandobito sehingga tidak terjaga gitu kali ya apa ma'rifatuh kam yafrodihah mengetahui segala hukum fard-fardnya illa biddoabiti kecuali dengan doabit wal-kawidi dan kawid ini menarik ada istilah doabit ada kawid ya nanti ketika kita mendalami pembahasan kaidah fikir ada istilah kawid jama'at dari kaidah ada doabit doabit itu ya sebenarnya mirip juga dengan kaidah cuma bedanya doabit itu kaidah untuk satu permasalahan saja ya ada doabit doabit pembatasan jadi kaidah yang hanya membahas di mas'alatin wahidah gitu kalau kaidah kan dia satu ketentuan satu teori katakan begitu yang bisa mencakup segala masalah tapi doabit hanya pada satu masalah saja misalnya apa dalam fikir itu bab kulit misalnya ya kata nabi ayyumma'iha bin dubiqa faqa tohura kullu syai'in mana'al jilda minal fasad fa huwadibak jadi itu hanya bab kulit saja jadi ketika satu masalah saja itu namanya doabit tapi kalau kaid jama'atnya kaidah itu bisa masuk pada berbagai macam masalah satu kaidah bisa masuk ke berbagai masalah bedanya doabit dengan kaid waqad alafa sungguh telah menyusun telah mengarang siapa ulamau hadhal fan ulama fan ini kuwaidahkan segala kaidah tataan laku yang terkait yang berkaitan apa kuwaid biha dengannya minhum itu diantara mereka suyuti adapun imam suyuti fi kitabihi dalam kitab beliau al-musammai namakan bil-ashbahi wal-nawza'iri kitab al-ashbah wal-nawza'ir ini kitab yang namanya nama kitab ini dikadang banyak ulama' ya jadi yang punya al-ashbah wal-nawza'ir enggak cuma suyuti tapi ulama' lain pun banyak menyusun kitab yang tentang kaidah fikir dengan nama al-ashbah wal-nawza'ir asbah itu kan dikata-kata shibah ya artinya menyerupai nawza'ir dikata-kata apa ini ya nawza'ir jadi artinya persamaan segala persamaan segala kesamaan kemiripan makanya kaidah fikir itu kan kasus-kasus yang mirip dikad dalam satu kaidah masalah-masalah yang hampir sama dikelombokkan dalam satu kaidah makanya namanya kaidah fikir itu kan asbah masalah mirip nih satu kaidah ya permasalah berapa-masalah dikumpulkan satu kemiripan yang sama dibuat satu kaidah itu makanya rata-rata namanya al-ashbah wal-nawza'ir walakidakan tetapi taqatul muqtadi'ina ada pun kemampuan para pemula la tablu'i itu tidak mencapai tidak mencapai lina'i liha'at al-kitabi kepada memperoleh kitab ini la fi shiroihi tidak dalam membelinya wala fikiru artinya juga tidak dalam membacanya la siyama lebih-lebih fi fahmi dalam memahaminya ini sebuah keprihatinan dari musanif ya kei humam bajuri beliau melihat kemampuan para muqtadi' para pemula orang yang mulai mempelajari kaidah fikir yang mulai mendalami terutama para sandri lah ya yang untuk apa mendapatkan kitab ini ada beberapa kendala yang pertama bisa jadi dalam hal membelinya ya sandri kan rata-rata kere ya beli sandri dulu sehingga buat beli kitabnya mikir-mikir ini masalah gitu loh jadi untuk mendapatkan bagaimana caranya ini ya belinya saja masalah belinya kemudian kalau sudah beli masa apa kedua membacanya kadang-rata-rata kitab Ashbah wa Nauder itu kitab yang tebal-tebal ya itu masalah buat para sandri bagi pemula lebih-lebih dalam memahaminya nah berangkat dari kepedulian itulah kemudian beliau mengatakan karena itu saya meringkas ya saya meringkas ujungnya kitab ini dari kitab yang pertama dan yang kedua kalau kita buka beberapa kitab ya maka beliau hanya Mbajuri hanya meringkas pada alkitab al-awwal kitab al-fanizah saja fi risalatin dalam satu risalah tulisan kecil wajizatin yang singkat padat wajizatin yang singkat padat ya rojaan lifadlillahi dengan mengharap kepada karunia Allah wa'unihi dan pertolongan Allah an yakuna itu ada ya semoga kitab itu nafi'an memberikan manfaat li untukku walahu na'untuh mereka fi ma'rifati hadal fanni dalam mengetahui fanni ini dalam mengetahui fanni ini wa'khiran dan dalam akhirnya arju aku mengharap sama hatal muttali' eh apa ya keluhuran lah ke apa kalau bahasa kita ya kemuliaan para peneliti penelakah orang yang muttala'ah kitab mengharap apa ala khatai atas kesalahan fi hadir risalah dalam risalah ini an yuslihahu agar dia memperbaikinya ala mata sesuatu huwa alaih atas sesuatu yang semestinya walillahi walillahi dan itu bagi Allah alhamdul ada pun segala puji ala mata segala ala mata sesuatu yasya'u yang menghendaki siapa Allah wa yuridu yang menghendaki siapa Allah humam bajuri ini muqaddimah dari sang mu'alif kita masuk al-qa'idatul ula kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha al-umuru ataupun segala amr segala perkara bimaqasidiha itu dengan segala maksudnya kalau di bahasa sederhana biasanya ya perkara tergantung maksud niatnya umur perkara itu tergantung niat biasa begitu bahasa sederhananya ya ini kaidah yang pertama kita lihat hadirin dalam kitab ini apa dasarnya kok bisa lahir kaidah al-umuru bimaqasidiha jadinya gak serta-merta timbul kaidah begitu saja tapi juga punya dasar hukum maka nanti kalau kita pelajar lebih dalam tentang usaha kaidah fikih apakah kaidah fikih bisa dikaitkan sebagai hujah bisa gak kaidah fikih jadikan sebagai dalil ini menarik nanti kita lihat ya karena pernah dalam satu diskusi ada seorang kiai yang mengatakan kaidah fikih itu mirip peribahasa sehingga gak bisa jadikan sebagai hujah apa yang semacam itu ini menarik ketika mendengar kalimat itu saya agak kaget juga jadi beliau itu menyamakan atau menyerupakan kaidah fikih seperti peribahasa sehingga tidak bisa jika sebagai hujah sebagai delhukum apa yang semacam itu ternyata salah saya dalamnya tidak juga tergantung nanti bagaimana kaidah itu lahir penting makanya ketika kita membaca sebuah kaidah ini sumbernya pasalnya apa karena ada sumbernya dasalnya dari Quran hadis dia bisa dijadikan sebagai hujah karena kaidah hanya sebagai penguat saja bisa tapi kalau dia sumbernya ada kesimpulan para ulama atas permasalahan yang timbul pendalaman beliau nah kesimpulan menjadi kaidah ini juga masih khilafiyah ada yang mengatakan boleh ya dijadikan sebagai hujah ada yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah kita hadirin al-aslu fiha hadithu al-aslu ada pun asalnya fiha pada kaidah yang pertama tadi al-umuru bimakasidihah itu ahadithu hadis-hadis minha diantaranya kauluhu sabda nabi sallallahu alaihi sallallahu innamal a'malu bin niyat innamal a'malu sesungguhnya hanyalah segala amal itu bin niyati dengan segala niyat ini asalnya dari halis ini melahirkan kaidah al-umuru bimakasidihah wahua adapun dia dia hadith itu hadithun suhihun adith yang suhih masyhurun yang masyhur akhwajahu wala immatu asittatu waghairuhum yang dikeluarkan oleh para imam yang enam dan selain mereka ini imam asittah jadi kalau bicara hadith kan kita untuk hafal ya yang populer itu biasanya sebut tujuh imam jadi penentu imam ahmad imam bukhari imam muslim kan gitu ya abu daud tirmidhi nasih dan ibn majah nah enam ini berarti dari tujuh itu minus ahmad jadi yang mengeluarkan hadith ini ya bukhari muslim abu daud tirmidhi nasih dan ibn majah tapi waghairuhum selain mereka pun ya meriwetkan hadith ini yang kedua hadithu anasin hadithnya anas anas bin malik kata nabi la amala liman la niyatalah la amala tidak ada amal liman bagi orang la niyateng tidak ada niat lahu baginya ini hadith yang kedua orang kalau beramal tanpa niat yang tidak ada apa-apanya ya tidak ada nilainya sebuah amal bila tidak disertai dengan niat yang ketiga mafi musnad as-shihabi min hadithi ma sesuatu fi musnad as-shihabi dalam musnad mas-shihab min hadithi dari hadith nabi niyatul mu'mini ada pun niat orang mu'min khairun itu lebih baik min amali dibandingkan amalnya orang mu'min itu niatnya ampuh ya pentingnya punya niat baik orang niat baik saja sudah mendapatkan pahala meskipun belum diamalkan bayangkan jadi penting makanya punyalah hati yang baik sehingga selalu punya niat baik jadi niat baik itu niatnya saja itu berpahala makanya dikatakan niatul mu'min khairun min amali niat orang beriman lebih bagus lebih baik dibandingkan amalnya berikutnya min hadithi abihurayratah dari hadithnya abihurayratah wajabir ibni abdillah apa kata nabi yub'althu annasu ala niatihim yub'althu akan dibangkitkan siapa annasu manusia ala niatihim atas niat-niat mereka rawahu ahmad ini hadithnya terkait dengan apa ya musibah menimpa satu kaum lah katakan begitu bencana menimpa satu kaum ya kemudian itu musibah disebabkan karena katakan kezoliman seorang kemahsyiatan seorang nah ketika musibah ditimpakan bencana timpakan kayak tsunami misalnya mungkin bisa jadi penyebabnya karena perbuatan sebagian orang berbuat maksiat murga ditimpakan musibah bisa jadi begitu nah ketika musibah itu datang yang matikan gak cuma yang berbuat maksiat yang meninggal dunia gak cuma yang berdosa disitu kena semua sekabung mati semua misalnya nabi rasul bagaimana yang tidak berbuat maksiat kok kena juga maka maka nabi ya nanti orang dibangkitkan tergantung niatnya dia apa ya kalau pas meninggal dunia bukan karena niat jahat ya insyaallah ya dapat kebaikan dari Allah ini jadi niat itu sangat penting hanya kemana-mana punya niat yang baik niat yang baik berbuat punya niat apapun karena niat luar biasa yang kelima min hadithi Sa'ad Ibni Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas biasa sebutnya apa kata nabi innaka lantun fiqah nafakatan innaka segunnya kamu itu lantun fiqah tidak akan menginfakkan siapa kali kamu nafakatan akan nafakah tabdagi yang mengharap biha dengannya tabdagi yang mengharap siapa kamu biha dengannya wajhallah akan ridhanya Allah illa ujirta kecuali diberi pahala siapa kamu alaih atas nafakah itu hatta mah sampai sesuatu taj'alu yang menjadikan siapa kamu fi fi meruatik di mulut istri kamu ruahu ash'al bukhari yang kelima ya betapa hebatnya niat gitu loh betapa hebatnya niat apapun yang diberikan manusia apapun yang di infakkan kita kalau niatnya semata-mata wajhallah mendapatkan wajahnya Allah mendapatkan ridha Allah maka itu bernilai pahala illa ujirta alaih sampai kata nabi sesuatu yang kamu berikan kamu jadikan di mulut istri kamu nah tafsirannya apa ini serah ya sesuatu yang kau jadikan di mulut istri kamu itu pun sedekah itu nafak itu pahala gitu loh ya luar biasa ruahu al-bukhari ya kalau di mulut istri itu apa kira-kira monggo apakah makanan minuman atau selainnya kan bisa saja karena di mulut istri itu mulut istri itu kan banyak banyak apa banyak ibadah yang bisa dikerjakan oleh seorang suami ya itu jadi hatta ma taj'alu fi fim ratik yang gena min hadithi abid dari hadith abid dar man at firashau berang siapa mendatangi firash yang tempat tidurnya dan dia berniat untuk bangun di malam hari dikalahkan dia oleh matanya ketiduran gitu dan niat bangun malam soe bablas tertidur hat tayus biar sehingga pagi hari atau sehingga subuh katabah maka mencatat ya lahu untuknya ma sesuatu nawah yang dia niatin jawab orang niat bangun malam niat ngapain niat sholat kan ibadah ini pentingnya kalau matur niat ya niat aja jadi jangan sampai tidur tidak punya niat bangun malam niat penting mau tidur baca doa niat ya Allah niat bangun malam sholat tahajud niat itu penting sehingga kalau kita bangun alhamdulillah ya Allah ya Allah izinkan kita Allah riduh bangunkan kita di bandar mahal sholat tapi aneh kebablasan bahasa dikalahkan dia oleh mata yang tertidur bablas sampai pagi hingga selalu sholat malam tetap dia mendapatkan pahala atas niat bangun malam dan sholat malam itu hebat kan makanya kalau mau tidur niat jadi samping doa niatin bangun malam niatkan bangun untuk sholat malam i'lam ketahuwilah anahu bahwasana shan qat tawatarat lah tawatir mutawatir apa naklu periwayatan anila imati dari para imam fi ta'zimi qadri hadith niyah tentang keagungan ukuran hadith niat ini kadar hadith niat maka diantara itu satu qala ibnu ubaidah leysa fi akhbarin nabi leysa tidak ada itu fi akhbarin nabi di dalam khabar-khabarnya nabi khabar ini ya disini lebih ke muradif ya sinonim daripada hadith nabi karena makna khabar itu kan bisa muradif sama dengan hadith nabi bisa lebih luas daripada hadith nabi pengamah mahaman ya ini khabar dimengatakan juga ya kalau sohab atau kalau tabi'in tapi disini lebih diartikan khabar itu sama fi akhbarin nabi dalam hadith hadith nabi apa syayun sesuatu ajma'un yang lebih menyeluruh wagnan lebih mencukupi waksa lebih banyak apane faidatan minhu darinya ini pendapat daripada imam ibnu ubaidah terkait dengan apa hadith tentang niat bahwa tidak ada di hadith nabi sesuatu yang lebih ajma'un lebih mengumpulkan lebih menyeluruh lebih mencukupi lebih banyak faidahnya dibandingkan hadith sedang niat bayangin yang kedua berkala bersepakat bersepakat siapa syafi'i imam syafi'i wahmad ibn hambal ahmad bin hambal wahmahdi 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 dan itu diantara mereka man ada pun orang ada yang berkata kola siapa man rubu'uhu seperempatnya jadi ini intifak nih sepakat ya hadith sedang niat sepertiga ilmu suluh-suluh ilmu bagilai mengatakan rubu'uhu ilmu seperempatnya ilmu wajhul qawli ada pun wajah atau alasan ya qawla alawal yang pertama alamata sesuatu qawla wal bayhaqiyu atau sesuatu yang dikatakan oleh imam bayhaqiyu inna kasbal abdi sesungguhnya kasabnya seorang hamba kasab itu ikhtiar lah ya min haythu ya qaw dari apa sisi ya terjadi apa kasab biqalbihi dengan hatinya hamba walisanihi dan lisannya hamba wajawarihi dan anggota-nggotanya hamba faniyatu maka ada pun niat itu ahadu waksamihi salah satu bagian-bagiannya al-thalatat yang ketiga dan yang paling unggul gitu loh ya li'an nah kalau sungguhnya niat kotak hunu itu terkadang ada ibadatan mustaqillatan itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri ibadah yang berdiri sendiri wajul qalithani ada pun wajah alasan qal yang kedua alamat sesuatu qal ini dikatakan Abu Daud oleh imam Daud wamadaru sunnati ada pun madar tempat beredarnya sunnah ya alarbati ahaditha tersempat hadis wahiya ada pun dia di empat hadis itu alamalu bin niat satu hadis tadi innamal amalu bin niat yang kedua min husni islam il mar'i targhuhu ma la ya'nihi min husni islam il mar'i termasuk bagusnya islam seseorang min husni itu ya termasuk bagusnya islam seseorang targhuh ada pun meninggalkannya dia makan sesuatu la ya'nih yang tidak bermanfaat lah apa mahi untuknya ruahu atirmidhi wahmadu wa wa malikun wabnu majah wabnu hibban nih ya termasuk bagus islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesuatu tidak berguna dia meninggalkan itu indikator bagusnya islam seseorang makin dia meninggalkan hal-hal yang tidak baik makin bagus ke islam yang yang ketiga halal bayinun wal haram bayin halal ataupun halal itu bayinun jelas wal haram dan haram itu bayin yang yang keempat adalah inna allaha tayibun la yak balu illa tayiban sesudahnya Allah itu tayib yang baik layak baru tidak menerima siapa Allah illa tayiban kecuali yang baik ruahu muslimun dirayatkan hadis ini oleh imam muslim wa tirmidhi wa abu dauda wa nasa'i wa abun maji wa abun habban wa hadithun niat ya ada pun hadith niat itu ahadu hadihil arba'ati salah satu dari empat hadith ini kalau berkata siapa ibn mahdi apa kata beliau hadithun niat ya ada pun hadith niat itu yad khulu masuk iya fi thalathina dalam 30 apa ne baban bab minal fikir dari fikir wa kola dan berkata siapa syafi'i ma syafi'i apa kata beliau adhulu masuk apa hadith niat fi seba'ina di dalam 70 apa ne baban bab nya jadi begitu luar biasanya hadith sedang niat sampai sampai ya dia masuk tuh dalam apa dalam 30 bab bayangan 30 bab fikir itu ada hadith sedang niat ini menadakan betapa hadith niat halis terang niat memang mendominasi permasalahan permasalahan fikir ya kan memang betul ya segala ibadah kita semuanya kan butuh niat tanpa niat ya gak ada apa-apanya makanya hadith niat halis terang niat itu masuk sampai di 30 bab fikir bahkan kata syafi'i 70 bab ya abhathul ulama'i fin niat abhathul ulama'i pembahasan para ulama'i fin niat tentang niat al-mahathul awal pembahasan yang pertama maksudun niyati maksud atau tujuan dari niat apa sih tujuan niat mau ngapain buat apa sih pakai niat-niatan gitu kurang lebih ya ini menarik kita kaji al-maksudullah hamu minha al-maksud ada pun maksud tujuan al-ahamu yang paling penting minha dan niat ada dua yang pertama tamyizul ibadati minal adati tamyizul ibadati membedakan segala ibadah minal adati segala adat kebiasaan ya kita lihat fungsinya niat tujuan niat yang paling penting adalah membedakan antara ibadah dengan adat antara ibadah dengan kebiasaan beda dong nanti kita lihat ya contohnya masuk kamar mandi ini kamar wudhu apa raup doang cimuka doang gitu kan kalau wudhu ibadah kalau cimuka hanya adat saja kebiasaan nah bedanya dimana sama-sama basah mukanya sama-sama basah tangannya niat gitu lah ya niat penting yang kedua apa tamyizu rutabil ibadati membedakan tingkatan segala ibadah ba'diha sebagiannya min ba'din dari sebagian yang lain tujuan terpenting dari niat yang kedua adalah membedakan tingkatan ibadah bapak ibu yang saya hormati kita tahu kan ibadah itu kan ada yang fardu yang wajib ada yang sunnah kan gitu ya ada ibadah fardu ada ibadah sunnah karena orang mandi ya kan itu selesai mandi kita bisa kita bisa nanya dong ini mandinya mandi sunnah jumat atau mandi junub kan sama-sama mandi yang dibasuh sama yang diguyur sama kan begitu lah ini mandi wajib atau mandi sunnah bagaimana cara membedakannya ya niatnya apa ketika mandi itu yang kedua itu jadi tujuan terpenting dan niat adalah tamizurut habil ibadah ba'di hamin ba'di alam tilatu contoh-contoh lil maksud il awali untuk tujuan yang pertama contohnya kita lihat ya aljulu sufil masjidi duduk di dalam masjid qat yakunu terkadang ada bapak iya lil istirahati itu untuk istirahat aw lil i'atikaf ya da untuk i'atikaf bapak ibu coba orang duduk di masjid dapat pahala gak ya kan duduk diam di masjid dapat pahala gak ya tergantung ya kan kalau niat i'atikaf dia diniatin itu misalnya kan maka duduknya ibadah karena ibadah bernilai pahala ada pahalaan yang ibadah tapi kalau duduknya segera istirahat dia ngasok habis jalan kelilingan capek atau kadang pendangang-pendangang itu kadang-kadang kan juga istirahatnya di masjid kan ya kalau segera istirahat saja ya istirahat ada kebiasaan itu gak ada pahalanya maka disini pentingnya niat yang kedua limsaku anil muftirot ya limsak menahan diri tidak makan lah ya menahan diri anil muftirot dari hal-hal yang membatalin puasa dari segala makanan orang gak makan kodiyakunut itu terkadang ada apa dia apa imsak lilhamiyyat untuk ya menjaga wat tadawidan pengobatan waliyadamil hajati dan tanpa hajat orang gak makan ya kan tujuannya apa isabililhamiyyat untuk hamiyyah ya kan untuk apa namanya bagaimana dengan tidak makannya ya menahan diri jadi puasa ibadah gitu loh ya kan ngelak pahalat gak makan alimsaku anil muftirot ya kan puasa itu gak makan tuh lilhamiyyat kan gitu maka disini ibadah kalau diniatin puasa hamiyyah tadi arti yang kedua dia gak makan tujuannya apa lithadawi untuk pengobatan lagi sakit kata jangan makan ini bu ya jangan makan puasa itu menahan diri makan itu itu lithadawi untuk pengobatan saja itu adat bukan ibadah bahkan waliyadamil hajah tanpa tujuan dia ya diam atau maksud tidak makan gak punya ya yang bernilai pahala bila diniatin ibadah penting kan hebat b dilmaksud ini untuk maksud tujuan yang kedua tadi yang satu kan tujuan untuk membedakan antara ibadah dengan adah ya kelihatan itu sekarang untuk membedakan tingkatan ibadah kita lihat contohnya contohnya assolatu solat wasomu puasa walguslu mandi waludu dan mandi wanahwuhu dan wanuhu wanahwuha dan semisal itu semua kulun minha kulun ala pun masing-masing minha darinya itu kotiyakun terkadang ada terkadang ada apa kul ya pasolat puasa mandi dan semisalnya itu fardun fardu au naflan atau sunnah ya tadi saya contohkan orang masuk awal mandi dia mandi pertanyaannya mandi sunnah mandi wajib kan sama-sama bahasa ya sama-sama diguyur badannya rambutnya semuanya diguyur nah maka bisa fardu itu mandi bisa sunnah tergantung apa niatnya niat apa tadi wajibnya wajib sunnah-sunnah jadi yang menentukan adalah niat itu hebatnya niat at tayammum yang kedua tayammum kotiyakunu terkadang ada apa tayammum anil hadati dari hadas awalin najasati atau dari najis wa surat ada pun bentuknya tayammum itu wahidatun sama satu fasuriatin niat maka disyariatkan apaan niat itu niat fi jam fi suratain dalam dua gambaran nalakhiratain yang dua ditemui zila ibadat untuk membedakan ibadat sebagiannya min ba'din dari sebagian yang lain ini hadirin apa namanya tujuan yang kedua daripada niat itu apa ya membedakan tingkatan ibadat yang fardu yang sunnah ya kita bisa tahu bagaimana cara tahunya ya liatnya niatnya apa kalau niatnya sunnah ya jadi sunnah kalau niatnya fardu ya jadi fardu jadi yang bedakan itu niat ini penting sekali inilah dua al maksud alham tujuan terpenting dari niat ya daripada niat nah untuk hari ini sampai disini dulu ya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan sehat semuanya panjang umur semuanya kita akan lanjut di hari esok pada jam yang sama ya insyaallah demikian walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika syadu an la ila ila anda astaghfiruka wa atubu ilaika demikian semoga bermanfaat wallahumma fikra kami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sampai gak sejam 6 16 2